Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun Uterus atau rahim merupakan salah satu organ penting dalam sistem reproduksi wanita Rahim berfungsi untuk menampung sel telur yang berkembang menjadi janin Lalu janin ini berkembang di dalam rahim sampai siap untuk dilahirkan Bentuk normal rahim berbentuk seperti buah pir Yang ukuran panjangnya lebih kurang 7,5 cm Dan lebarnya lebih kurang 5 cm Dan tingginya lebih kurang 2,5 cm Tetapi pada sebagian wanita ada yang memiliki bentuk rahim yang berbeda Atau yang berbentuk tidak normal Untuk wanita yang memiliki kelainan bentuk rahim bisa terjadi gangguan-gangguan seperti Yang pertama, abortus atau keguguran Yang kedua, ketuban pecah dini Dikarenakan ruang tidak cukup untuk bayi berkembang Yang ketiga, persalinan prematur Dikarenakan pada kelainan bentuk rahim juga disertai dengan keadaan servik atau mulut rahim yang lemah Yang keempat, sulit untuk terjadi kehamilan Ada beberapa kelainan bentuk rahim Yang pertama, arkuat uterus Bentuk rahim ini mirip dengan bentuk rahim normal Hanya saja pada bagian atas rahim memiliki sedikit lekukan Bentuk rahim arkuat ini tidak sampai menyebabkan sulit terjadinya kehamilan Tetapi dapat meningkatkan resiko terjadinya abortus atau keguguran Yang kedua, septat uterus Bentuk rahim ini pada bagian dalamnya terbagi dua Atau mempunyai sekat berupa memberan atau jaringan ikrat fibrosa Septum atau sekat yang membagi dua rahim ini bisa memanjang bahkan sampai ke servik atau ke mulut rahim Bentuk rahim aseptat ini bisa menyebabkan sulitnya terjadi proses kehamilan Dan juga bisa meningkatkan resiko terjadi abortus Tetapi, bentuk rahim aseptat ini bisa diperbaiki dengan tindakan operasi Yang ketiga, bikornuat uterus Bentuk rahim ini seperti bentuk hati Lepukan pada bagian atas rahim cukup dalam Sehingga rahim seperti memiliki dua tanduk Bentuk rahim ini pada trimester pertama tidak meningkatkan resiko keguguran Tetapi, pada trimester kedua bisa meningkatkan resiko terjadinya keguguran Bentuk rahim ini juga bisa menyebabkan resiko terjadinya persalinan prematur Yang keempat, uterus didelpis Pada wanita yang memiliki bentuk rahim ini sudah memilikinya semenjak lahir Karena proses pembentukan rahim pada janin di dalam kandungan tidak sempurna Bentuk rahim ini memiliki dua rongga pada bagian dalam Jadi, seperti memiliki dua rahim dan dua servik Pada beberapa wanita yang memiliki bentuk rahim ini bahkan memiliki dua vagina Pada sebagian wanita yang memiliki kelainan uterus didelpis ini Bisa meningkatkan resiko terjadinya infertilitas atau ketidaksuburan Juga meningkatkan resiko terjadinya keguguran dan persalinan prematur Tetapi, pada sebagian wanita lagi yang memiliki kelainan uterus didelpis ini Bisa hamil tanpa mengalami resiko tersebut Yang kelima, unicornoid uterus Bentuk rahim ini merupakan kelainan genetik Ukuran rahim setengah dari ukuran normal dan hanya memiliki satu tuba falopi Bentuk rahim ini menyebabkan terjadinya peluang kehamilan yang rendah dan tingkat abortus yang tinggi Yang keenam, vaginal agenesis Vaginal agenesis merupakan kelainan yang langka Yaitu rahim berkembang sebagian atau tidak berkembang sama sekali Dan juga saluran vagina sangat kecil Kelainan vaginal agenesis ini sering tidak disadari Sampai saat remaja tidak kunjung datang bulan Lalu pergi ke dokter untuk dicek Barulah ketahuan memiliki kelainan ini Kelainan vaginal agenesis ini dapat ditangani dengan tindakan operasi Yang tidak cukup hanya sekali Bisa dilakukan tindakan bedah beberapa kali Agar pasien bisa memiliki kehidupan seks yang normal Sayangnya pada kelainan vaginal agenesis ini tidak bisa hamil Tetapi pada pasien dengan kondisi ovarium yang baik Bisa dilakukan tindakan fertilisasi in vitro atau IVL Yaitu suatu teknologi reproduksi yang bisa membantu pasangan Untuk menggabungkan sel telur dan sperma di dalam laboratorium Setelah menjadi embryo Embryo ini tadi diletakkan di rahim ibu pengganti Jadi dalam hal ini Pasien menggunakan jasa ibu pengganti atau sewa rahim Buat teman-teman yang bingung bagaimana cara mengetahui bentuk rahim teman-teman normal atau tidak Bisa konsultasi ke dokter spesialis kandungan untuk dilakukan pemeriksaan USK Karena bentuk rahim normal atau tidak normal ini bisa dilihat dengan pemeriksaan USK Buat ibu-ibu yang memiliki anak perempuan Pada usia remaja yaitu sekitar usia 12-18 tahun Bisa dilakukan medical check up Wanita yang memiliki kelainan bentuk rahim Juga memiliki peluang yang tinggi untuk hamil yang sehat Jika mendapatkan terapi yang tepat Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua Saya dokter Sur mohon pamit sampai ketemu di informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!